Penjara ketiga saya memenangkan 120 muslim terima Yesus. Luar biasa mantan guru besar pendeta Saipuddin Ibrahim ini memenangkan banyak jiwa bagi Kristus saat berada di dalam penjara. Mari kita simak kesaksian singkat video berikut ini. Ada tiga penjara yang saya lewati. Penjara pertama saya memenangkan 18 muslim. Penjara kedua saya memenangkan 60 muslim. Penjara ketiga saya memenangkan 120 muslim terima Yesus. Karena saya menginjil dalam penjara, maka saya dikeluarkan hanya 1 tahun 4 bulan. Begitu saya keluar, saya langsung terbang ke mana-mana. Jadwal saya penuh. Selama 1 tahun itu sudah jadwal penuh. Saya terbang ke Manado semalam. KKR penuh. Saya ke Ambon penuh. Ke Makassar datang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus pernah menyampaikan suratnya kepada jemaat di Tasalonika. Sesungguhnya sukacitaku dan mahkota kemegahanku dihadapan Kristus Yesus pada saatnya adalah kamu. Artinya, Rasul Paulus memenangkan banyak jiwa. Termasuk jemaat di Tasalonika adalah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus oleh kasih karunia Allah dan dalam pertolongan roh kudus. Firman Tuhan memberikan konfirmasi dan penegasan. Ada mahkota yang akan dikaruniakan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pada saatnya nanti kepada orang-orang yang membawa banyak jiwa untuk terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan menurut saya, saudara kita yang terhormat pendeta Saipuddin Ibrahim ini nanti di sorga, beliau akan mendapatkan mahkota memenangkan jiwa. Oleh karena saat beliau berada di penjara pun, beliau ditempatkan di tiga penjara yang berbeda. Ketika beliau ada di penjara yang pertama, beliau memenangkan 18 jiwa bagi Kristus. Di penjara yang kedua, memenangkan 60 jiwa bagi Kristus. Dan di penjara yang ketiga, lebih luar biasa lagi, memenangkan 120 jiwa bagi Kristus. Luar biasa. Beliau secara efektif, efisien, optimal, maksimal dipakai Tuhan untuk menjadi pemenang jiwa dan dipersembahkan bagi Kristus. Firman Tuhan berkata, jika satu orang bertobat di dunia ini, maka beribu-ribu malaikat di sorga bersorak-sorai menyambut pertobatan tersebut. Ini, kalau kita total 198 jiwa dimenangkan selama berada dalam penjara. Oleh karena begitu giatnya beliau memberitakan Injil yang membebaskan, yang memerdekakan, yang memulihkan hidup orang di penjara sedemikian rupa. Maka beliau pun hanya di penjara selama satu tahun empat bulan. Luar biasa, biar kiranya pengalaman atau kesaksian dari hambanya Pendeta Saipuddin Ibrahim ini dapat memberi inspirasi, dorongan, dan semangat bagi kita untuk makin gigi, antusias, berkobar, bernyala, bersemangat dalam memberitakan Injil, serta memenangkan jiwa sebanyak mungkin bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tapi perlu saya ingatkan, Pendeta Saipuddin Ibrahim bisa memenangkan banyak jiwa dan dipersembahkan kepada Yesus Kristus. Itu bukan karena kuat gagah kehebatannya. Semua itu oleh karena roh kudus berkarya secara real, konkret, nyata di dalam melalui hidupnya. Karena yang bisa membuat seseorang itu terbuka percaya, mengakui, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat adalah karena karya roh kudus. Jadi roh kuduslah yang memakai Pendeta Saipuddin Ibrahim, sehingga beliau bisa membawa banyak jiwa untuk takluk, sujud menyembah Yesus, dan mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupnya.